Hai, pecinta sugar glider, karena banyak sekali yang request, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk sugar glider joy yang sering kaget. Namun, sebelum kalian menonton video ini hingga selesai, alangkah baiknya jika kalian belum subscribe, klik subscribe, agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu video-video baru selanjutnya guys. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang solusinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa penyebab sugar glider sering kaget. Yang pertama, tidak biasa dengan manusia. Yang kedua, jarang interaksi dengan owner atau pemilik. Yang ketiga, ada riwayat kaget yang membuat sugar glider trauma. Solusinya, yang pertama, kalian harus sering mengajaknya interaksi, tujuannya agar dia merasa terbiasa dengan adanya kita guys. Yang kedua, jangan pernah bersuara keras di dekat sugar glider. Memang terlihat sepilih, dari kebanyakan kasus sugar glider yang kaget, sebagian besar karena suara yang keras guys. Jadi, jangan sampai bersuara keras di dekat sugar glider. Yang ketiga, peletakan kandang di dekat lokasi aktivitas kita. Peletakan kandang di dekat aktivitas kita memiliki tujuan agar sugar glider terbiasa dan mengenali bau kita guys. Jadi, ini juga berpengaruh terhadap sugar glider yang kaget. Yang keempat, jika sugar glider kalian sendiri, carikan pasangannya. Ini juga terlihat sepele guys. Ternyata, sebagian besar sugar glider yang kaget atau sering kaget adalah sugar glider yang jomblo. Eh, maksud saya, sugar glider yang hidup sendirian. Yang kelima, jauhkan dari anak-anak. Jika di rumah kita terdapat anak kecil, pasti dia akan sangat ingin sekali memegang sugar glider kita. Pada saat itu, kita harus memantau guys. Bila perlu, jauhkan dari anak-anak kecil. Karena, hal tersebut bisa membuat sugar glider agresif. Demikian video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah hadir di video ini. Jangan lupa tinggalkan jempol ke atas guys. That's all. Salam pecinta, sugar glider.